Sebelum meninggalkan Istana Iblis Sein, Zuawan menyamar. Pada saat yang sama, ia juga menyegel gua tempat tinggalnya di area D dengan pembatasan sebelum meninggalkan Istana Iblis Sein. Meskipun perusahaan dagang Spirit Phoenix juga berada di kota Surgawi Iblis, namun letaknya berseberangan dengan Istana Iblis. Kota Surgawi Iblis menempati area yang luas, jadi butuh beberapa jam bagi Zuawan untuk tiba di perusahaan dagang Spirit Phoenix. Begitu dia memasuki perusahaan perdagangan Roh Phoenix, dia melihat dari jauh bahwa ada banyak pembudidaya klan Iblis berkumpul di perusahaan perdagangan Roh Phoenix. Zuawan terkejut. Tampaknya dia telah meremehkan popularitas lelang kali ini. Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix ini mungkin mengumpulkan hampir setengah dari pembudidaya klan Iblis di kota Surgawi Suci Iblis. Zuawan membayar sejumlah kristal asal Dao Surgawi, dan memasuki lokasi lelang. Lelang kali ini diadakan di pavilion terbesar milik Spirit Phoenix Trading Company. Awalnya, Zuawan ingin membeli kursi VIP, namun sayang, kursi VIP di tempat lelang pada dasarnya sudah dipesan semua. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain masuk ke aolah utama dan berdesakan dengan banyak kultifator klan Iblis. Dikatakan bahwa mereka yang dapat memesan kursi VIP adalah mereka yang memiliki kekuatan besar di kota Surgawi Suci Iblis atau pusat kekuatan besar dengan kultifasi yang sangat tinggi. Tentu saja, dengan identitas Zuawan, selama dia mengirim pesan kepada Bai Li Jinglun dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, maka Bai Li Jinglun akan segera menyiapkan kursi VIP untuknya. Namun, Zuawan tidak berencana melakukan itu. Tujuannya datang ke sini hanyalah untuk mendapatkan barang yang dapat melemahkan malapetaka dalam pelelangan ini. Saat ini, aolah utama yang besar itu praktis penuh sesak dengan orang-orang. Tempat itu ramai dengan aktivitas, dan bahkan tidak ada sedikitpun ruang kosong. Zuawan mengerutkan kening. Lingkungan aolah utama ini terlalu buruk, tetapi dia tidak punya pilihan, dan hanya bisa menahannya untuk saat ini. Pada saat yang sama, Indra keilahiannya juga tersapu keluar dan menyapu seluruh lokasi pelelangan. Dia menemukan bahwa sebagian besar kursi VIP di rumah lelang ini adalah para kultifator setengah langkah Shattering Heaven Tear. Meskipun Indra Ketuhanan Zuawan sangat tak terkendali, jiwanya terlalu kuat, dan telah lama mencapai puncak penyakit kelima. Jika dia tidak ingin orang lain menemukannya, sungguh tidak ada seorang pun di bagian galaksi ini yang dapat menemukan Indra Ketuhanannya. Hah! Penjaga Agung! Tiba-tiba, Indra Ketuhanan Zuawan berhenti di salah satu kursi VIP. Di kursi VIP ini, dia benar-benar melihat seorang lelaki tua berwajah merah yang dikenalnya. Dia adalah penegak agung Istana Iblis Suci. Yang lebih mengejutkan bagi Zuawan adalah bahwa Sang Pelindung Agung bukan satu-satunya orang yang duduk di kursi VIP. Ada dua tokoh lainnya juga. Zuawan tidak mengenali kedua sosok ini. Mereka adalah seorang pria parubaya dengan mata gelap dan seorang pria muda dengan wajah pucat. Terlebih lagi, pemuda itu duduk di kepala kursi VIP sementara Pelindung Agung berdiri di sampingnya. Ekspresinya waspada dan matanya penuh rasa hormat. Hah! Penegak hukum Agung ini adalah yang kedua setelah Kaisar Timur Taiyi di Istana Iblis Suci. Kewenangannya sangat besar, jadi mengapa dia begitu menghormati seorang pemuda yang tampak biasa saja. Zuawan tercengang, merasa tidak percaya. Tiba-tiba, Zuawan menyadari bahwa pemuda yang tadinya tidak bergerak itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya aneh keluar dari matanya. Di bawah cahaya aneh ini, indera ketuhanan Zuawan sangat terguncang, seolah-olah telah digenggam erat oleh tangan tak kasat mata. Hati Zuawan bergetar dan dia buru-buru menarik kembali akal sehatnya. Namun, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Pemuda berwajah pucat ini jelas bukan orang biasa. Dia tampaknya telah menyadari indera keilahiannya. Untungnya, Zuawan menarik kembali indera keilahiannya tepat waktu, jadi meskipun pemuda itu telah menyadari indera keilahiannya, tidaklah realistis baginya untuk menemukan sumber indera keilahiannya. Hati Zuawan dipenuhi dengan keraguan. Siapakah pemuda ini yang bisa membuat sosok nomor dua di Istana Iblis Sein bersikap begitu berhati-hati dan penuh hormat? Yang membuat Zuawan semakin penasaran adalah bahwa pemuda itu benar-benar mampu menyadari pemindaian indera ketuhanannya. Kemampuan seperti itu benar-benar luar biasa. Paling tidak, Zuawan merasa bahwa tidak seorang pun di langit berbintang dapat dengan mudah mendeteksi jejak indera ketuhanannya. Namun, pemuda ini mampu mendeteksi ada yang tidak beres dalam waktu yang singkat. Hal ini membuat Zuawan sangat waspada. Pada saat ini, di kursi VIP tempat kepala wali berada, pemuda berwajah pucat itu sedikit mengernyit. Pandangannya tertuju pada daolah dibawah seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tuan muda Suyuan, ada apa? Kepala penjaga bertanya dengan suara berat ketika melihat pemuda itu sedikit mengernyit seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu banyak berpikir tadi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Dia baru saja merasakan fluktuasi indera ilahi melewati kursi VIP, tetapi sekarang setelah dia merasakannya dengan saksama, dia tidak dapat menemukan apapun. Dia bahkan menduga bahwa itu adalah ilusi. Kepala penjaga, apakah kali ini benar-benar akan ada tanaman rambat laut langit yang mendalam? Tanya pemuda itu dengan malas. Kepala penjaga tersenyum dan berkata, Tuan muda Suyuan, jangan khawatir. Menurut berita yang dapat dipercaya, tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam memang akan muncul dalam pelelangan ini. Berita ini sepenuhnya benar. Bagus. Ramuan pengendap laut langit yang mendalam adalah harta karun tertinggi dari surga dan bumi yang dapat melemahkan kesengsaraan penyakit. Jika aku dapat memperoleh tanaman pengendap laut langit yang mendalam ini, aku tidak perlu takut pada kesengsaraan penyakit keempat. Aku dapat segera melampaui kesengsaraan dan maju ke alam penyakit keempat yang tertinggi. Mata pemuda itu cerah, dan suaranya dipenuhi dengan semangat. Lelang akhirnya akan dimulai di tengah hirup pikuk suara-suara yang ramai. Suyuan tidak menyangka Tuan rumah lelang ini adalah Baili Kiuling dari Spirit Phoenix Trading Firm. Dia harus mengakui bahwa Baili Kiuling sangat fasi berbicara. Ketika dia memperkenalkan barang lelang, ekspresi dan tindakannya sangat sempurna, menarik perhatian dan pikiran banyak kultifator. Harta karun pertama adalah pil dewa tahap awal alam kenaikan, pil penghubung tujuh meridian mendalam. Efek terbesar pil ini adalah membantu para kultifator di tahap awal alam kenaikan dan di bawahnya membersihkan kotoran di meridian mereka dan mengeluarkannya dari tubuh. Dengan demikian, meridian mereka akan terbuka, dan kecepatan kultifasi mereka akan meningkat secara signifikan. Ini adalah pil dewa yang langka. Baili Kiuling mulai memperkenalkan barang lelang pertama. Begitu dia selesai, suara penawaran langsung terdengar di aula, naik turun satu demi satu. Suasananya sangat meriah. Pada akhirnya, pil penghubung tujuh meridian mendalam dijual seharga 1.300.000 kristal asal dao surgawi bermutu tinggi, dan dijual kepada seorang kultifator alam kenaikan tahap awal di aula. Zuawan menggelengkan kepalanya dalam hati. Pil penghubung tujuh meridian mendalam ini hanyalah pil dewa tahap awal alam kenaikan, dan nilainya paling banyak 700.000 hingga 800.000 kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Sekarang setelah dilelang, nilainya menjadi dua kali lipat. Ini hanyalah keuntungan besar. Lelang berikutnya berlangsung dengan tertib. Banyak barang bagus muncul, membuat kerumunan orang bersorak kegirangan, dan suara penawaran terus terdengar. Zuawan, di sisi lain, tidak menawar dari awal hingga akhir. Dia memiliki kristal asal dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia ingin menunggu benda misterius yang dapat melemahkan kesengsaraan penyakit itu muncul. Tujuan utamanya dalam pelelangan ini adalah untuk mendapatkan barang itu. Faktanya, selama pelelangan, metode kultivasi pemecah langit setengah langkah muncul. Meskipun agak tidak lengkap, itu masih menyebabkan keributan di aula. Mereka yang berada di kursi VIP yang selama ini terdiam juga mulai ikut berpartisipasi dalam pelelangan, dan harga metode kultivasi heavenbreaker setengah langkah dinaikkan ke tingkat yang sangat mengerikan. Lelang itu hampir berakhir. Tiba-tiba, sebuah kuali perunggu seukuran telapak tangan muncul di panggung tengah. 3.542 Panci Penyegar Jiwa Baili Kiuling memegang kuali dan bertanya secara misterius, Semuanya, apakah kalian tahu asal-usul kuali ini? Pertanyaan Baili Kiuling menggelitik rasa ingin tahu semua orang. Banyak dari mereka bertanya apa istimewanya kuali kecil itu. Kuali ini dulunya digunakan oleh Dewa Abadi Pil Arrai untuk memurnikan pil-pil suci. Kuali ini disebut kuali Dewa Abadi Kecil. Nilainya tak terukur dan memiliki nilai koleksi yang besar, kata Baili Kiuling dengan tenang. Kuali Dewa Abadi, tidak mungkin, bukankah dia selalu berada di kota abadi Pil Arrai? Bagaimana bisa ada di sini? Saya cukup beruntung untuk melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Begitu megahnya hingga dunia berubah warna. Bagaimana bisa seperti ini? Seseorang di rumah lelang menanyai Baili Kiuling, mengira dia sedang membodohi mereka. Baili Kiuling tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu? Namanya adalah Minor Immortal Lord Cauldron. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi kuali ini digunakan oleh Pil Arrai Immortal Lord di tahun-tahun awalnya sebelum ia menjadi terkenal. Kuali ini rusak dan tidak dapat digunakan lagi sekarang, tetapi memiliki nilai koleksi yang tak terkira. Jika rekan taois itu tertarik, Anda dapat melelangnya dan menyimpannya sebagai koleksi. Tawaran awal adalah 1 juta kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Setiap tawaran harus sedikitnya 10 ribu. Senyum Baili Kiuling sedikit canggung. Dia tidak mengerti. Meskipun ini adalah kuali yang digunakan oleh Dewa Abadi Susunan Pil, itu masih sesuatu yang dia gunakan di tahun-tahun awalnya. Selain itu, kuali itu sangat rusak sehingga hampir tidak berguna. Tidak ada kegunaan lain kecuali sebagai koleksi. Dia tidak ingin melelangnya atau bahkan menurunkan harganya, tetapi juru lelang jelas-jelas meminta harga ini. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Begitu Baili Kiuling selesai berbicara, seluruh rumah lelang menjadi sunyi-senyap. Tidak ada yang menawar sama sekali. Para pembudidaya yang datang ke sini bukanlah orang bodoh. Tentu saja, mereka datang ke rumah lelang untuk membeli sesuatu yang berguna untuk budidaya mereka. Kuali ini sangat rusak sehingga hanya bisa dijadikan koleksi. Menghabiskan lebih dari 1 juta kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi hanya untuk membeli barang koleksi agak terlalu boros. Ekspresi Baili Kiuling menjadi semakin canggung ketika tidak ada yang menawar. Senyumnya sedikit dipaksakan. 1 juta 10 ribu. Tepat ketika Baili Kiuling mengira tidak akan ada seorang pun yang menawar kuali itu, sebuah suara tenang dan serak terdengar. Tatapan semua orang saat ini tertuju pada pemilik suara penawaran itu. Mereka menemukan bahwa itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah kuning. Dia sangat biasa-biasa saja, dan bahkan kultivasinya sangat biasa. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia memberikan uang kepada rumah lelang. Hal tidak berguna semacam ini harus dilelang. Di tempat kejadian perkara, banyak orang yang diam-diam menertawakan pria parubaya berwajah kuning tersebut. Pria parubaya berwajah kuning ini adalah suawan yang menyamar. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada siapapun yang hadir. Bahkan kekuatan spiritual suyuan tidak dapat dibandingkan dengan suawan. Oleh karena itu, ketika kuali perunggu kecil itu dikeluarkan, dia telah menyelidikinya secara menyeluruh. Kuali perunggu kecil ini memang sudah cukup rusak. Hampir mustahil untuk memurnikan pil dewa. Selain sebagai hiasan, itu benar-benar tidak berguna. Namun, suawan menemukan batasan yang sangat tidak jelas di dalam kuali kecil itu. Pembatasan itu sangat lemah. Bahkan seorang master formasi dewa setengah langkah biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya. Terlebih lagi, kuali perunggu kecil ini ada hubungannya dengan ahli pil formasi. Oleh karena itu, suawan memutuskan untuk menawar kuali tersebut. Dia menduga bahwa kuali perunggu kecil ini pasti berisi rahasia ahli pil formasi. Dia tidak ingin melepaskan kemungkinan ini. Begitu suara zuawan jatuh, hampir tidak ada yang menawar. Zuawan dengan mudah mendapatkan kuali perunggu kecil itu. Setelah mengambil kuali perunggu kecil itu, dia tidak terburu-buru membuka ikatan di dalam kuali itu. Sebaliknya, dia menyimpannya dan terus menunggu di rumah lelang. Setelah itu, rumah lelang mengeluarkan semakin banyak barang berharga, dan penawaran pun menjadi semakin intens. Khususnya, banyak tokoh penting di kursi VIP mulai menawar satu demi satu. Jelas, bahkan tokoh-tokoh penting ini tergoda oleh barang-barang selanjutnya. Di sisi lain, meskipun ada banyak pembudidaya klan monster di aula utama dan hampir penuh sesak, mereka semua berhenti menawar dan tidak berpartisipasi dalam menawar barang-barang selanjutnya. Mereka juga tahu bahwa barang-barang yang muncul di tahap akhir lelang terlalu berharga. Harganya juga sangat tinggi, itu bukan sesuatu yang mampu mereka beli. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penawaran panas di kursi VIP, aula utama yang luas jauh lebih tenang. Ini adalah panci penyehat jiwa. Ini adalah artefak kuno. Ini berisi kekuatan misterius yang dapat menyehatkan jiwa. Ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi jiwa. Meskipun sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang rusak, ia masih memiliki manfaat besar bagi jiwa. Harga awal dari Sol Nourishing Pot adalah 10 juta kristal asal hukum surgawi. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100 ribu. Penawaran dimulai sekarang. Baili Kiuling mengeluarkan sebuah pot porselen hijau. Permukaan pot itu dipenuhi dengan kabut ki hijau. Saat Zuawan melihat panci penyehat jiwa, matanya berbinar. Barang yang menyehatkan jiwa seperti itu sangat langka. Tak disangka barang seperti itu akan dilelang dalam pelelangan ini. Zuawan memiliki Sol Swat Inten yang tirani, sebuah teknik serangan roh. Namun, setiap kali ia memadatkan Sol Swat Inten, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Meskipun jiwanya telah dimodifikasi oleh batu primordial-primordial dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, niat pedang jiwa masih menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Dia sangat membutuhkan beberapa metode untuk memulihkan jiwanya. Dan panci pemelihara jiwa ini jelas cocok untuk situasinya saat ini. Saat Sol No Rising Pot muncul, para toko penting di kursi VIP membuka mulut untuk menawar. Harga Sol No Rising Pot dinaikkan menjadi 20 juta kristal asal hukum surgawi. Kecepatan peningkatan ini membuat semua orang mendecak lidah. Zuawan tidak langsung mengajukan penawaran. Ia menunggu kesempatan yang tepat. Ketika harga naik menjadi 25 juta, suara penawaran jelas meredah. Jelas, harga pot pemelihara jiwa yang naik hingga sedemikian tingginya sudah melebihi anggaran sebagian besar pembudidaya. 30 juta kristal asal hukum surgawi, kursi ini adalah Raja Racun Wansong. Aku harap para pengikut tahu dapat memberikan panci pemelihara jiwa ini kepada kursi ini karena wajahku. Suara gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari salah satu kursi VIP. Suara-suara yang awalnya menawar juga tiba-tiba terhenti. Jelas, ada cukup banyak orang di kursi VIP lainnya yang sangat takut pada Raja Racun Wansong ini. Itu sebenarnya Raja Racun Wansong. Ini adalah kultifator keliling yang paling sulit diprovokasi di wilayah iblis. Dikatakan bahwa dia sudah berkultifasi tahap kedua. Ditambah lagi, dia bukan anggota sekte manapun, jadi dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensi sama sekali saat melakukan sesuatu. Siapapun yang memprovokasi orang ini, orang ini akan memberikan pukulan telak kepada juniornya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam pemecah surga yang kejam dan tanpa ampun yang tidak akan berhenti. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan tenang, ekspresi mereka penuh hormat. Mata Zuawan berkedip, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menawar. 30,1 juta. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua kultifator di seluruh rumah lelang tertuju pada Zuawan di aula. 3.543. Ternyata ada semut pemberani di aula besar. Di kursi VIP tempat sang pelindung agung berada, Su Yuan muda mencibir dan melirik Zuawan yang sedang menyamar di lobi. Dia bisa tahu sekilas bahwa Zuawan sedang menyamar, tetapi dia tidak terkejut. Di lobi rumah lelang, sebagian besar pembudidaya ras iblis sebenarnya sedang menyamar. Lagi pula, lobi tidak seperti kursi VIP. Lobi memiliki fungsi untuk memblokir deteksi indera ilahi. Selama seseorang menawar, mereka akan menjadi pusat perhatian dalam sekejap. Sulit untuk menyembunyikan identitas mereka, jadi mereka tentu saja harus menyamarkan diri. Selain itu, aura yang ditunjukkan Zuawan memang sangat biasa, sehingga Su Yuan menunjukkan rasa jijik. Dia merasa bahwa orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dan sedang mencari kematian. Dengan identitas Su Yuan, tentu saja dia tidak menaruh perhatian pada Raja Racun Wanzong. Jika bukan karena dia tidak membutuhkan panci pengolah jiwa, dia pasti sudah menawar sejak lama. Bagaimana mungkin Raja Racun Wanzong bisa begitu sombong? Hmm, siapa kamu? Beraninya kau menawar denganku? Kursi VIP tempat Raja Racun Wanzong duduk awalnya sunyi. Tak lama kemudian, suara gelap dan dingin Raja Racun Wanzong terdengar. Disertai aura yang menakutkan, suara itu langsung menekan Zuowen. Lingkungan sekitar Zuowen tiba-tiba menjadi jauh lebih luas. Banyak kultifator ras iblis secara tidak sadar menjauhkan diri dari Zuowen untuk menghindari keterlibatan. Raja Racun Wanzong, ini adalah perusahaan perdagangan roh Phoenix. Perkelahian pribadi tidak diizinkan di sini. Aura mengerikan Raja Racun Wanzong langsung hancur oleh riak dao arrai. Sebenarnya ada arrai pemecah langit setengah langkah yang cukup kuat di tempat lelangan. Raja Racun Wanzong sedikit mengernyit namun tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Raja Racun Wanzong merupakan seorang kultifator wabah kedua dan kultifasinya lebih kuat dibandingkan leluhur lama perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, Bai Li Jinglun, ia tetap saja seorang kultifator nakal. Dan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix ini tidak sederhana. Ada heaven-breaking arrai setengah langkah di perusahaan perdagangan tersebut. Jika dia bertindak gegabu, dia mungkin akan tertinggal di sini, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Alasan mengapa begitu banyak kekuatan besar waspada terhadap Raja Racun Wanzong ini terutama karena orang ini adalah seorang kultifator nakal. Jika mereka menyinggung kultifator nakal yang begitu kuat, orang ini akan mengganggu mereka tanpa henti dan berurusan dengan junior dari berbagai kekuatan. Bagaimanapun, orang ini tidak termasuk dalam sekte atau golongan manapun. Dia penyendiri. Jika mereka benar-benar menyinggung perasaannya dan junior mereka menjadi sasarannya, itu akan menjadi pukulan telak bagi setiap golongan. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar tidak ingin menyinggung Raja Racun Wanzong. Meskipun mereka tidak takut pada Raja Racun Wanzong, dia tetap menjadi masalah besar. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggungnya. Raja Racun Wanzong terus menawar, 30 juta 200 ribu. Jika ada yang berani menawar melawanku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan setelah ini. Ini adalah ancaman nyata dan ditujukan kepada Zuawen. Semua orang mengira pria parubaya berwajah kuning itu akan mundur dan berhenti menawar dengan Raja Racun Wanzong. Siapa sangka pria parubaya itu akan begitu tenang saat terus menaikkan harga hingga 100 ribu? Hal ini menyebabkan Raja Racun Wanzong meledak dalam kemarahan. Kamu sangat bagus. Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix ini tidak aman. Jika kamu tidak berhati-hati setelah keluar, sangat mudah untuk kehilangan istri dan anak buahmu. Kamu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, kata Raja Racun Wanzong sambil menatap tajam ke arah Zuawen. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Jawab Zuawen acuh tak acuh. Hmm. Raja Racun Wanzong mendengus dingin dan berhenti menawar. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak kristal asal Dao Surgawi, harga panci kultifasi jiwa ini sudah jauh melebihi anggarannya. Dia juga tidak berencana untuk bertarung sampai mati dengan si pemarah ini di aula. Terlebih lagi, dia sudah memutuskan sejak lama. Setelah orang ini meninggalkan rumah lelang, dia akan segera membuntutinya dan membungkamnya untuk merebut pot kultifasi jiwa. Rekan Tauis ini, aku penasaran apakah kamu punya cukup kristal asal Dao Surgawi. Setelah Zuawen memenangkan pot budidaya jiwa, Bailey Kiuling berdiri di atas panggung dan bertanya sambil menatap Zuawen sambil tersenyum. Jelas, perusahaan perdagangan Roh Phoenix meragukan apakah Zuawen mampu membeli harga panci budidaya jiwa ini. Lagipula, orang yang bahkan tidak bisa memesan tempat duduk VIP tidak dianggap sebagai tokoh terkenal menurut mereka. Mereka tidak percaya bahwa orang ini benar-benar memiliki begitu banyak kristal asal Dao Surgawi. Zuawen melihat ke arah Bailey Kiuling dan menemukan bahwa Bailey Kiuling tidak melakukan transaksi dalam waktu yang lama. Dia tahu bahwa Bailey Kiuling ingin menguji daya belinya. Kalau saja dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal asal Dao Surgawi, kemungkinan besar Bailey Kiuling akan menjual panci kultifasi jiwa ini kepada Raja Racun Wanzong, dan dia mungkin akan ditangkap oleh perusahaan perdagangan Roh Phoenix karena berbuat curang. Zuawen mengeluarkan cincin Roh dan menyerahkannya kepada anggota staff yang turun. Anggota staff itu memeriksanya dan menganggup pada Bailey Kiuling. Teman Taois, mulai sekarang, panci penumbuh jiwa adalah milikmu. Bailey Kiuling tersenyum manis dan memukul palu transaksi. Dan anggota staff itu menyerahkan pot kultifasi jiwa kepada Zuawen. Ketika Zuawen meminum labu pemelihara jiwa, dia merasakan beberapa kesadaran spiritual di tubuhnya. Lagipula, indera-indera keilahian ini tidak memiliki niat yang baik. Zuawen menyingkirkan pot kultifasi jiwa dan mencibir dalam hatinya. Tampaknya dia telah menjadi incaran banyak orang. Setelah pelelangan ini berakhir, tidak akan mudah baginya untuk pergi begitu saja. Indera keilahian yang jahat ini memindai tubuh Zuawen dan meninggalkan jejak indera keilahian padanya sebelum menarik kembali indera keilahian mereka. Tatapan mata Zuawen dingin. Terlalu mudah baginya untuk menghilangkan jejak indera ketuhanan pada dirinya, tetapi dia tidak melakukannya. Lelang terus berlanjut. Beberapa barang berikutnya semuanya sangat berharga dan penawarannya sangat panas. Barang berikutnya adalah barang terakhir dalam lelang ini. Seorang staff berjalan ke arah Bailey Kiuling sambil membawa nampan yang ditutupi kain merah. Nada bicara Bailey Kiuling terdengar bersemangat. Bailey Kiuling mengangkat kain merah dan apa yang muncul di depan semua orang adalah tanaman merambat hijau. Tanaman merambat ini hanya seukuran telapak tangan dan ditanam dalam pot porselen putih kecil. Sekilas tampak seperti tanaman merambat biasa. Namun, jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa permukaan tanaman merambat itu memancarkan riak-riak yang luar biasa. Riak-riak ini mengandung ritme hukum yang sangat mendalam. Pada saat ini, seluruh rumah lelang itu sunyi-senyap. Bahkan suara jarum pun terdengar. Semua orang menatap tanpa berkedip ke arah tanaman merambat di tangan Bailey Kiuling. Ini adalah tanaman rambat laut langit yang mendalam. Ini adalah benda dari zaman kuno. Mengenai jenis harta karun apa itu, belum dapat dipastikan. Akan tetapi, benda ini mempunyai fungsi yang sangat ajaib, yakni ketika seorang kultifator setengah langkah penghancur surga sedang mengalami kesengsaraan penyakit, benda ini dapat secara efektif melemahkan kekuatan kesengsaraan penyakit dan mengurangi beban kultifator tersebut. Mata indah Bailey Kiuling berbinar. Meskipun dia masih jauh dari kultifator setengah langkah yang menghancurkan surga, harta karun seperti tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam sangat menggoda. Dia tidak terkecuali. Itu sebenarnya adalah tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam. Ketika perusahaan perdagangan Spirit Phoenix beriklan, mereka mengatakan bahwa akan ada harta karun tertinggi yang dapat melemahkan malapetaka. Saya selalu penasaran tentang apa itu. Siapa yang mengira kalau itu ternyata adalah tanaman rambat laut langit yang mendalam. Saya hanya mendengar benda ini dari legenda. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, saya benar-benar melihat benda yang sebenarnya. Apakah saya melihat sesuatu? Petik 2 Petik 2 Rumah lelang itu segera menjadi riuh. Semua orang gempar. Harga awal dari tanaman rambat laut langit yang mendalam adalah 30 juta kristal sumber dao surgawi bermutu tinggi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Kata Bailey Kiuling dengan sungguh-sungguh. 31 juta. 35 juta. 3.544. 70 juta. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas. Suara yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tatapan mata satu demi satu tertuju pada sumber suara ini. Orang ini benar-benar berani, beraninya menaikkan harga hingga 20 juta dalam sekejap. Zuowen menatap kursi VIP di sumber suara itu, matanya sedikit menyipit. Kursi VIP ini persis kursi VIP tempat ketua pelindung duduk. Dan suara ini jelas milik pemuda yang duduk di kursi utama kursi VIP. Sepertinya tujuan orang ini adalah tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam ini. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal pelelangan hingga sekarang, pemuda ini belum pernah menawar satu kalipun. Namun sekarang, dia menawar dengan harga yang sangat tinggi sekaligus. Jelas, tujuan dari perjalanan ini adalah tanaman rambat pengendap lautan langit gelap. Keheningan di tempat pelelangan itu tidak berlangsung lama. Tawaran-tawaran kembali terdengar. Hanya saja kali ini, suara-suara yang mengajukan penawaran jelas jauh lebih sedikit. Harganya juga naik sangat lambat. Ketika harganya naik menjadi 75 juta, suara suyuan itu terdengar sekali lagi. 100 juta kristal asal Dao Surgawi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang di seluruh rumah lelang menarik nafas dingin. 100 juta kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi, jumlah ini sungguh terlalu besar. Bahkan beberapa vaksi besar mungkin juga merasa sulit untuk mengeluarkan begitu banyak kristal asal Dao Surgawi sekaligus. Siapa gerangan orang ini, yang berani mengajukan tawaran gila seperti itu? Baili Kiuling juga terkejut. Awalnya dia mengira harga tanaman ramuan penenang laut langit yang mendalam ini bisa mencapai 80 juta lebih, sudah sangat luar biasa. Namun, dia tidak menyangka harganya langsung melonjak hingga 100 juta sekarang, melebihi ekspektasinya. Suyuan berdiri di kursi VIP. Ketika dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi memiliki siapapun yang menawar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum puas. Dia tahu bahwa tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam ini akan segera menjadi miliknya. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada, tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam ini akan menjadi tamu kehormatan di kursi VIP. Satu sekarang juga, Baili Kiuling sangat gembira hingga wajahnya yang cantik memerah. Huhu, kamu boleh mengetuk palu itu sekarang. Seharusnya tidak ada seorang pun yang akan meminta harga lebih tinggi. Suyuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, membuka mulutnya untuk mendesak Baili Kiuling untuk mengetuk palu. Seratus juta, tanaman ramuan penenang laut langit yang mendalam ini, aku pasti akan meminumnya. Kata Zuowen dengan tenang. Penawaran mendadak ini langsung membuat seisi rumah lelang terdiam. Banyak tatapan mata tertuju pada Zuowen sekali lagi. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena orang yang menawar sebenarnya adalah pria parubaya berwajah kuning di lobi. Semua orang menampakkan ekspresi terkejut dan bingung, menduga bahwa identitas pria parubaya berwajah kuning itu bukan orang biasa. Dia keuangan sugar dan terbatas. Kalau tidak, itu tidak akan meningkat sedikit. Seratus sebelas juta, kata Zuowen acuh tak acuh. Berani sekali kau menawariku. Tatapan mata Suyuan dingin saat dia menatap Zuowen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kali ini dia hanya membawa seratus sepuluh juta. Itu sudah batasnya. Terlebih lagi, Suyuan tidak dapat memahami bagaimana pria parubaya berwajah kuning di lobi dapat menjadi seorang kultifator pengembara dengan kultifasi yang pas-pasan. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak kristal asal Dao Surgawi. Orang harus tahu bahwa bahkan beberapa vaksi yang kuat tidak akan dapat memperoleh lebih dari seratus juta kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi bahkan jika mereka menjual seluruh kekayaan mereka. Namun, orang yang tampak seperti seorang kultifator pengembara ini dengan santainya menyebutkan harga seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Suyuan kembali ke tempat duduknya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, Kepala Pelindung, selidiki asal-usul orang ini untukku. Tuan Muda Suyuan, Anda tidak berencana menawar. Pelindung utama menganggup dan bertanya dengan heran. Urat-urat didahi Suyuan tampak menonjol. Aku tidak punya cukup kristal asal Dao Surgawi. Orang ini masih memiliki cukup banyak kristal asal Dao Surgawi di atasku. Tuan Muda Suyuan, kau bisa. Kepala Pelindung itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, orang ini berani menawariku pohon ramuan penenang laut langit yang mendalam. Saat ini, dia sudah mati. Dan barangnya akan menjadi milikku selanjutnya. Tidak perlu menawar melawannya. Suyuan bersandar malas di kursinya, niat membunuh terpancar di matanya. Kursi VIP Suyuan tidak ditawar lagi untuk waktu yang lama. Baili Kiuling akhirnya menjatuhkan palu, dan pada akhirnya, tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam diperoleh oleh Suawan. Suawan menghela napas pelan. Lebih dari 100 juta kristal asal Dao Surgawi merupakan jumlah yang sangat besar bahkan baginya. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak kristal asal Dao Surgawi. Namun, dia baru saja memperoleh 10 urat kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi dari perusahaan perdagangan petir. Setiap urat tersebut bernilai lebih dari 10 juta kristal asal Dao Surgawi. 10 kristal asal Dao Surgawi tingkat tertinggi itu mungkin bernilai lebih dari 100 juta kristal asal Dao Surgawi. Suawan berencana menggunakan ke-10 kristal asal Dao Surgawi tingkat tinggi itu untuk ditukar dengan tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam. Rekan Taois, implikasi transaksi anda terlalu besar. Oleh karena itu, kita harus masuk ke dalam untuk membahasnya secara rincin. Baili Kiuling menatap Suawan dengan genit. Suawan menganggup dan mengikuti Baili Kiuling ke rumah lelang tanpa kecerobohan sedikitpun. Dan pelelangan pun berakhir pada saat ini. Ola yang awalnya ramai menjadi agak sepi pada saat ini. Ada banyak tokoh yang bergerak di kursi VIP. Meskipun mereka telah meninggalkan kursi mereka, mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi tidak jauh dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, menunggu Suawan muncul. Barang paling berharga dalam pelelangan ini adalah tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam. Kalau barang ini dilelang oleh satu vaksi besar atau satu negara adikuasa, tak akan ada seorang pun yang berpikiran yang tidak-tidak. Namun, orang yang melelang tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam kali ini sebenarnya hanyalah seorang kultifator keliling yang tidak dikenal. Selain itu, kekuatannya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, banyak orang mengarahkan pandangan mereka pada Suawan. Ketika Suawan memasuki ruangan, dia menemukan bahwa selain Baili Kiuling, ada beberapa sosok lain yang berdiri di ruangan itu. Salah satu dari mereka sangat dikenal Suawan. Dia adalah leluhur perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, Baili Jinglun. Yang lainnya semuanya adalah Master Empyrean Puncak. Mereka seharusnya menjadi eselon atas dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Namaku Baili Jinglun. Kudengar dari putriku bahwa kamu membeli tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam seharga 111 juta kristal asal Dao Surgawi. Bolehkah aku tahu namamu? Baili Jinglun adalah orang pertama yang menyapanya. Nama saya Nian Sui. Saya memang membeli tanaman ramuan penenang laut langit yang mendalam. Suawan mengangguk. 3.545 Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix Anda berencana untuk mengingkari utang Anda. Suawan mengerutkan kening, tatapannya tenang. Ketika Baili Kiuling memintanya masuk ke ruangan sendirian, dia sudah bisa menebaknya, jadi dia tidak terkejut saat ini. Kami tidak ingin mengingkari utang kami, tetapi ingin menyelamatkan hidupmu. Rekan Taoise, tahukah Anda berapa banyak orang yang mengidamkan tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam ini? Tamu terhormat di kursi VIP yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini pada dasarnya adalah para ahli dari berbagai kekuatan besar. Paling tidak, mereka adalah elit di puncak alam master penusuk langit, dan ada juga beberapa elit yang setengah langkah ke alam penusuk langit. Apakah Anda yakin bisa keluar dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix dengan tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam? Tatapan mata Baili Jinglun tampak serius saat dia menatap Suawan, suaranya serius. Perusahaan dagang Spirit Phoenix milikmu adalah salah satu dari empat perusahaan dagang besar di alam iblis, yang kedua setelah Istana Suci Iblis. Mungkinkah perusahaan dagang Spirit Phoenix milikmu tidak dapat menjamin jalan keluar yang mulus? Suawan mencibir. Baili Jinglun menggelengkan kepalanya. Kabarnya, empat perusahaan dagang besar itu hanya kalah dari Istana Suci Iblis. Apakah benar-benar percaya itu? Jika itu benar, maka kultivasi orang tua ini bukanlah blight pertama, melainkan blight kedua atau bahkan ketiga. Masih ada beberapa vaksi tersembunyi di alam iblis, dan semua vaksi ini memiliki ahli alam menusuk surga setengah langkah. Bahkan ada beberapa kultivator keliling alam menusuk surga setengah langkah yang memperoleh peluang besar. Misalnya, Raja Racun Wanzong. Meskipun dia seorang kultivator keliling, dia adalah ahli wabah kedua. Perusahaan perdagangan roh Phoenix kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, ada juga vaksi tersembunyi lainnya yang tidak dapat disinggung oleh perusahaan perdagangan Spirit Phoenix kita. Jika kamu dengan sukarela menyerahkan tanaman rambat laut langit yang mendalam, kami akan melelangnya lagi, dan kamu juga dapat terhindar dari kematian. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Tatapan mata Zuawan menunjukkan keterkejutan. Tampaknya situasi alam iblis jauh lebih rumit daripada alam surgawi Suanmi dan alam surgawi primitif yang sunyi. Meskipun ada beberapa vaksi tersembunyi di Suanmi Heavenly Domain dan Primitif Desolate Heavenly Domain, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Namun, vaksi-vaksi tersembunyi di alam iblis tampaknya jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dan keempat perusahaan dagang besar hancur total. Melihat Zuawan terdiam, Bailey Jinglun mendesah pelan, mengetahui bahwa Zuawan tersentuh. Asalkan Zuawan menyerah pada tanaman rambat laut langit yang mendalam, perusahaan dagang roh Phoenix mereka akan bisa melelangnya lagi. Lagipula, jika perusahaan perdagangan Spirit Phoenix mereka memberikan harta karun ini kepada seorang kultifator independen seperti ini, itu akan dengan mudah membangkitkan ketidaksenangan banyak kekuatan. Pada saat itu, akan sulit bagi perusahaan perdagangan Spirit Phoenix mereka untuk terjebak di tengah-tengah. Rekan Taoist Bailey, saya membeli tanaman rambat laut langit yang mendalam ini dengan uang sungguhan, jadi mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix Anda takut pada para ahli di luar sana, tetapi itu tidak berarti bahwa saya, Nian Sui, juga takut. Kata Zuawan dengan nada yang sangat tenang. Kamu hanyalah seorang kultifator keliling yang bahkan belum mencapai setengah langkah tahap penghancuran surga. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda. Meninggalkan. Menjadi. Kom. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Bailey Jinglun melangkah maju dan menatap Zuowen, aura kuat memancar keluar dan menghantam Zuowen. Pria parubaya ini tidak lemah. Dia adalah puncak Master of Heaven Ascension. Dia ingin memaksa Zuowen untuk tunduk dengan auranya. Lagi pula, pembudidaya tunggal di hadapannya hanyalah seekor semut dengan tingkat kultifasi yang pas-pasan, jadi ia berencana menggunakan kekerasan. Bailey Jinglun sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia tidak bisa begitu saja memberikan tanaman rambat laut langit yang mendalam kepada Zuowen. Itu akan menyebabkan kekacauan besar, dan perusahaan perdagangan roh Phoenix akan menyinggung banyak orang. Bailey Jinglun juga meragukan bahwa orang ini hanyalah seorang kultifator tunggal. Apakah dia benar-benar dapat mengeluarkan 111 juta kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi? Bagaimanapun, perusahaan dagang Spirit Phoenix telah beroperasi selama bertahun-tahun. Menghancurkan begitu banyak hal sekaligus akan menjadi pukulan telak. Dan ini adalah seluruh perusahaan dagang, sementara orang ini hanyalah seorang manusia. Percikan Tepat saat Bailey Jinglun tengah tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya itu tiba-tiba duduk di tanah dan memuntahkan setegup darah, menatap Zuowen dengan ngeri. Pada saat yang sama, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Itu menyesakkan. Ledakan. Bailey Jinglun, yang sedang duduk, kursinya langsung hancur. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah, napasnya tersengal-sengal dan ekspresinya ketakutan. Bailey Kiuling dan yang lainnya bahkan lebih parah. Mereka langsung berbaring di tanah dan mulai memuntahkan darah. Pada saat ini, pikiran semua orang berdengung. Mereka menyadari bahwa orang di hadapan mereka hanyalah seorang kultifator tunggal yang tidak berguna. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Tuan, kami bersikap kasar sebelumnya. Mohon maafkan kami dan jangan biarkan kami hidup. Bailey Jinglun buru-buru berlutut di tanah dan bersujud meminta maaf. Yang lainnya gemetaran. Mereka begitu tertekan oleh aura kuat Zuowen sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka sangat ketakutan pada saat itu, mengutuk orang tersebut karena berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Pada saat yang sama, mereka juga sangat khawatir. Dengan kekuatan mengerikan orang ini, membunuh mereka akan semudah membalikkan telapak tangannya. Saat memikirkan hal ini, mereka merasa menyesal. Mereka benar-benar berpura-pura lemah di hadapan seorang ahli seperti itu. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Serahkan. Saya menawar untuk tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam, jadi tentu saja saya berhak memilikinya. Adapun orang-orang yang kau sebutkan yang mengingini barang-barangku, hari ini, aku akan membuat semua orang yang memprovokasiku menghilang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Zuowen mengangkat bahu dan menatap Bailey Jinglun dengan dingin. Kulit kepala Bailey Jinglun mati rasa. Dia mendesah pelan dan akhirnya menyerahkan ramuan penenang laut langit yang mendalam kepada Zuowen. Ada 10 token di dalam cincin ini. Itu adalah token transfer kristal asal Dao Surgawi tingkat tertinggi. Nilainya lebih dari 100 juta, cukup untuk menawar tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam milikmu. Zuowen melemparkan salah satu cincin itu ke Bailey Jinglun dan meninggalkan ruangan. Bailey Jinglun awalnya tidak berani menerima barang-barang Zuowen, tetapi saat dia hendak berbicara, Zuowen sudah pergi. Bailey Jinglun mendesah pelan. Ia membuka cincin itu dan melihatnya, merasa familiar. Hah, ini adalah token transfer Thunderbolt Trading Firm. Saya tahu siapa senior ini. Mata Bailey Jinglun menyipit saat tatapannya berubah rumit. Dia tidak menyangka kultifator pengembara ini adalah orang itu. Yang membuatnya heran adalah mengapa orang itu tidak mengiriminya pesan sebelum datang. Dia pasti sudah menyiapkan kursi VIP untuknya. Nenek Moyang, Anda kenal orang itu sekarang. Siapa dia? Dan dia keluar begitu saja, apakah dia tidak takut? Lagi pula, ada begitu banyak ahli yang menunggunya di luar sana. Bailey Kiuling memaksakan diri untuk berdiri, masih dalam keadaan takut. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu ketika melihat penampilan Bailey Jinglun. Kamu tidak perlu khawatir tentang orang senior ini. Dengan kekuatan orang ini, orang-orang di luar mungkin tidak akan mampu membunuhnya. 3546 Begitu Zuawan keluar dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, banyak Indra Ilahi yang menyerangnya. Terlebih lagi, Indra Ilahi ini sangat tak terkendali dan sangat berani. Dan di pinggiran perusahaan dagang Roh Phoenix, bahkan banyak sekali pembudidaya ras iblis yang berkumpul. Mereka kebanyakan adalah orang-orang di lobi rumah lelang. Ketika mereka melihat Zuawan keluar, mereka secara diam-diam menunjukkan rasa kasihan di wajah mereka. Mereka sangat jelas bahwa pria setengah bayah berwajah kuning di depan mereka ini sudah tamat. Bagaimanapun, orang ini melebih-lebihkan kemampuannya, berani menawar tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam. Ini menjadi kue yang lezat di mata para tokoh kuat di kursi VIP. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Orang ini tidak memiliki latar belakang dan akhirnya menjadi sasaran kritik publik. Dapat dikatakan bahwa dia sudah pasti meninggal. Sampah. Akhirnya kau keluar. Kursi ini sudah memperingatkanmu sejak lama. Kau tidak mendengarkan, kau malah berani merebut barang milik kursi ini. Kursi ini datang ke sini hari ini untuk menagi utang. Jika kau tidak ingin mati, serahkan cincin rohmu dengan patuh. Sosok itu akhirnya tak dapat menahan diri dan perlahan keluar dari kegelapan. Sosok itu adalah Raja Racun Wanzong. Raja Racun Wanzong ini berpakaian jubah hitam, mukanya penuh lubang, penampilannya bisa dikatakan sangat jelek. Namun aura orang ini sangat kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal blight kedua. Terlebih lagi, saat Raja Racun Wanzong ini muncul, Zuawan menemukan bahwa orang ini telah meracuninya secara diam-diam. Ia tidak asing dengan racun ini. Itu adalah Dupa Ekstasi 3000, racun yang dapat langsung membuat pikiran seorang kultifator menjadi kacau. Racun itu sangat efektif pada kultifator di bawah setengah langkah alam penghancur surga. Lelang itu jelas mencantumkan harga barang, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Aku membayar harga lebih tinggi darimu, dan aku yang mendapatkannya. Kenapa jadi merampas di mulutmu? Kata Zuawan dengan tenang. Alis Raja Racun Wanzong sedikit berkerut. Dia menatap Zuawan dengan heran dan bingung. Dia jelas diam-diam memberikan 3000 Dupa Ekstasi kepada Zuawan. Orang ini seharusnya sudah tidak sadarkan diri sekarang, mengapa dia masih begitu terjaga. Berani sekali. Karena kau tidak mau menyerahkannya hari ini, maka aku hanya bisa bergerak. Setelah Raja Racun Wanzong selesai berbicara, dia dengan tegas bergerak. Dengan lambayan lengan bajunya, kabut beracun tiba-tiba menyebar, menutupi langit dan bumi saat menyelimuti Zuawan, langsung menenggelamkan sosok Zuawan. Begitu kabut beracun itu muncul, banyak pembudidaya klan iblis di sekitarnya telah mundur jauh. Racun Raja Racun Wanzong sangat mengerikan. Mereka tidak berani menyentuh kabut beracun ini. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Banyak ahli yang mengamati dalam kegelapan mengerutkan kening secara diam-diam. Kabut racun Raja Racun Wanzong ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memblokir indera spiritual. Saat indera ketuhanan mereka bersentuhan dengan kabut beracun, mereka semua terhalang di luar. Sekarang, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kabut beracun. Di dalam kabut racun, mata Raja Racun Wanzong menjadi dingin saat ia dengan cepat mendekati Zuawan. Dia sengaja melepaskan kabut beracun agar dapat segera menyingkirkan Zuawan. Kemudian, dia akan mengambil barang-barang di tubuh Zuawan dan segera melarikan diri. Baik itu Sol Cultifating Pot atau Profound Sky Seaset Lingfin, keduanya adalah harta karun tertinggi. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Lebih jauh lagi, meskipun kultifator tunggal di hadapannya ini lemah, fakta bahwa ia mampu mengeluarkan begitu banyak kristal asal jalur surga berarti bahwa ia pasti memiliki banyak rahasia. Semua hal ini akan menjadi miliknya di masa depan. He he, mati, dasar kultifator penyendiri, kekuatanmu memang lemah, tetapi kamu sangat sombong. Namun, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa mahalnya harga kesombongan. Setelah kamu pergi ke Neterward, kamu harus ingat bahwa ketika kamu tidak cukup kuat, jangan bersikap tangguh. Jika tidak, kamu hanya akan mati terlalu dini. Raja Racun Wanzong telah menemukan sosok Zuawan di dalam kabut beracun. Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam gelabela Zuawan, ingin menghancurkannya dengan satu cakar. Zuawan berdiri di tempatnya, mengabaikan kabut beracun di sekelilingnya. Dia menatap Raja Racun Wanzong tanpa bersuara dan menyeringai. Raja Racun Wanzong, apa yang kau katakan masuk akal? Jika kau tidak cukup kuat, jangan bersikap tangguh. Saat dia berkata demikian, Zuowen melancarkan pukulan. Pukulannya mengenai cakar Raja Racun Wanzong, menyebabkan cakarnya pecah. Raja Racun Wanzong menjerit, pupil matanya mengerut dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin kultifator tunggal ini bisa sekuat itu? Aura orang ini sangat lemah. Tak lama kemudian, dia merasakan aura yang menyesakan mengalir ke arahnya. Kemudian, dia melihat Zuowen berlari ke arahnya. Kamu menyembunyikan kultifasimu sebelumnya, Anda. Pupil mata Raja Racun Wanzong mengerut. Ia merasa takut dan menyesal. Pria di depannya adalah pria yang berpura-pura lemah. Ia jauh lebih kuat darinya. Aduh. Raja Racun Wanzong mengangkat tangannya yang lain, ingin menghalangi serangan Zuowen berikutnya. Sayangnya, pertahanannya lemah seperti tahu dan dengan mudah dihancurkan oleh Zuowen. Tangannya yang lain juga hancur. Mati. Namun, sebelum kau mati, aku sarankan kau untuk membuka matamu. Ada beberapa orang yang tidak boleh kau ganggu. Tatapan mata Zuowen dingin. Ia meninju dan mendarat di dahi Raja Racun Wanzong, menembusnya. Energi ilahi yang hancur melonjak keluar dan memasuki kedalaman dahi Raja Racun Wanzong, menghancurkan jiwa spiritualnya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Raja Racun Wanzong bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh dan jiwanya hancur di depan Zuowen. Namun, sebelum Raja Racun Wanzong hancur total, Zuowen melepas semua perlengkapan Raja Racun Wanzong. Setelah membunuh Raja Racun Wanzong, seluruh tubuh Zuowen diselimuti cahaya ungu yang samar. Tubuhnya berubah, dan akhirnya, ia berubah menjadi pria yang buruk rupa. Itulah penampakan Raja Racun Wanzong. Zuowen menggunakan mantra primordial untuk mengubah penampilannya. Baik penampilan maupun auranya, semuanya sempurna. Orang biasa akan kesulitan membedakannya dengan seorang penipu. Setelah melakukan semua ini, Zuowen mengenakan jubah hitam Raja Racun Wanzong dan membungkus dirinya dengan rat. Kemudian, sebelum Kabut Racun menghilang, dia segera terbang ke kejauhan. Itu Raja Racun Wanzong. Raja Racun Wanzong itu membunuh kultifator jahat itu, dan sekarang dia melarikan diri dengan barang-barangnya. Saat Zuowen terbang keluar dari Kabut Racun, para pembudidaya klan iblis di sekitarnya segera mengenalinya dan mulai berdiskusi. Kau ingin memakannya sendirian, Raja Racun Wanzong? Kamu tidak punya nafsu makan sebesar itu. Banyak pakar yang tadinya diam menonton dalam kegelapan tidak dapat menahan lagi dan mengejarnya. Kabut Racun telah menghilang. Selain kekacauan di tanah, tidak ada yang tersisa. Namun, banyak kultifator klan iblis yang hadir tidak meragukan bahwa kultifator nakal itu benar-benar mati. Selain itu, tubuh dan jiwanya seharusnya telah hancur. Bagaimanapun, orang ini menghadapi seorang ahli seperti Raja Racun Wanzong. Tuan Muda Suyuan, haruskah kita mengejarnya juga? Dalam kegelapan, sang pelindung agung sedikit mengernyit. Ia menatap pemuda di sampingnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Penjaga agung, kau harus kembali ke Istana Suci Iblis. Raja Racun Wanzong dan yang lainnya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat bagiku. Aku akan mengurus mereka sendiri. Juga, ketika Dong Huang Taiyi keluar dari pengasingannya, segera beritahukan kepada aku. Kau harus tahu bahwa aku turun dari alam atas sepenuhnya karena Dong Huang Taiyi-mu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa datang ke alam iblis? Setelah Suyuan selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju, langsung menghilang di tempat. Sang penjaga agung membungkuk dalam-dalam kepada sosok Suyuan yang hendak pergi, dan matanya menampakkan ekspresi ketakutan. Meskipun kultifasi Suyuan hanya berada di puncak wabah ketiga, identitasnya tidak biasa. Bahkan penguasa Istana Suci Iblis, Dong Huang Taiyi, harus memperlakukan orang ini dengan hati-hati. 3547 Kecepatan Suyuan sangat cepat, dan dia segera meninggalkan wilayah perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Selain itu, dia menemukan bahwa banyak kultifator dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix mengikutinya dari dekat. Tentu saja, setelah pengejaran, Suyuan berhasil menyingkirkan sebagian besar kultifator. Sekarang, hanya ada tiga orang yang mengikutinya dari dekat. Ketiga orang ini sangat kuat, dan mereka semua merupakan pusat kekuatan blight ketiga. Pemuda yang dilihat Suyuan di kursi VIP tempat pelindung agung berada di rumah lelang juga ada di antara mereka, dan dia yang tercepat di antara ketiganya. Suyuan selalu merasa bahwa pemuda ini sangat tidak biasa. Saat itu, bahkan pelindung agung, pembangkit tenaga listrik blight keempat, tidak menyadari indera ketuhanannya, tetapi pemuda ini tampaknya telah menyadarinya. Dan entah mengapa, pemuda ini membuat Suyuan merasa bahwa dia tidak termasuk dalam dunia ini. Dia tampak sedikit tidak pada tempatnya. Perasaan ini agak mirip dengan Bing Hui, yang mengejarnya saat itu. Bing Hui berasal dari klan hantu di seratus wilayah. Mungkinkah orang ini juga berasal dari seratus wilayah? Selain pemuda tersebut, dua orang lainnya adalah seorang wanita tua dan seorang pria parubaya. Kultifasi kedua orang ini juga berada di puncak wabah ketiga. Ki Iblis mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka seharusnya menjadi master yang tak tertandingi dari sekte tersembunyi di alam Iblis. Zuowen hanya menggunakan 50 persen kecepatannya. Jika ia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, ia dapat segera menyingkirkan mereka bertiga. Namun, Zuowen tidak melakukannya. Ketiga orang ini semuanya adalah domba gemuk. Karena mereka telah mengantarkan diri mereka sendiri ke pintunya, Zuowen tentu saja tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, identitasnya saat ini adalah Raja Racun Wanzong. Semua yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu semua dilakukan oleh Raja Racun Wanzong. Karena sudah ada pihak yang harus disalahkan, Zuowen tentu tidak akan menyembunyikannya. Tak lama kemudian, keempat orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri, meninggalkan kota surgawi Iblis Ilahi dan tiba di ruang yang hancur di alam Iblis. Ketika ketiganya melihat Zuowen berhenti, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini akan berhenti berlari. Ketiganya segera menyebar dan saling waspada. Mereka tidak langsung menyerang. Bagaimanapun, mereka bertiga masing-masing memiliki motif tersembunyi dan tidak berada di pihak yang sama. Tentu saja, mereka harus saling waspada. Raja Racun Wanzong, aku tidak menyangka teknik gerakanmu begitu mengesankan. Aku sudah mengejarmu begitu lama, tetapi aku masih belum bisa menyusulmu. Aku telah meremehkanmu. Namun, kamu juga tahu bahwa meskipun kekuatanmu tidak buruk, menghadapi sekte tersembunyi yang hebat seperti sekte pengilahi kita, itu masih belum cukup. Aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Selama kamu memberiku pohon rambat pengendap laut langit yang mendalam, aku akan mewakili sekte pengilahi untuk melindungi hidupmu. Di antara ketiga orang itu, laki-laki parubaya itu angkat bicara, menyatakan betapa kuatnya sekte pengilahi di belakang mereka, bahwa mereka dapat sepenuhnya melindungi Zuawan, dan bahwa nyawanya tidak akan terancam. Zuawan merenung dalam hati. Sepertinya sekte pengilahi ini adalah salah satu kekuatan tersembunyi dari alam iblis, dan dari kata-kata pria parubaya ini, dia tahu bahwa sekte pengilahi ini tidak biasa. Paling tidak, mereka memiliki beberapa elit yang setengah langkah ke tingkat surga yang menghancurkan. Apa itu sekte pengilahi? Sekte sutra emas kami lebih kuat dari sekte pengilahi milikmu. Raja Racun Wanzong, jika kau ingin menemukan pendukung yang kuat, bergabunglah dengan sekte sutra emas kami. Namun, kau harus memberikan cincin roh milikmu kepadaku. Hanya dengan begitu aku akan mampu melindungi hidupmu. Wanita tua itu sangat sombong. Dia memandang pria parubaya itu dengan jijik. Tentu saja, persyaratannya bahkan lebih keras. Dia langsung menginginkan cincin roh Zuawan dan semua hal baik yang ada padanya. Zuawan berdiri dengan tenang dan langsung mengabaikan pria parubaya dan wanita tua itu. Sebaliknya, dia menatap pemuda itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa latar belakangmu? Apakah kau mau seperti mereka berdua, mengandalkan kekuatan di belakangmu untuk melindungi hidupku dan kemudian menginginkan semuanya padaku? Laki-laki parubaya dan perempuan tua itu menatap pemuda itu secara bersamaan dengan waspada. Keduanya berasal dari pasukan tersembunyi yang besar dan saling mengenal dengan sangat baik. Namun, pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah wajah baru bagi mereka, dan pemuda ini juga merupakan kultifator blight ketiga. Hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka merasa takut. Aku. Pemuda itu menyeringai, tetapi senyum itu mengandung makna yang menyeramkan. Ia melanjutkan, Aku, Su Yuan, tidak suka berkompromi. Tanaman rambat laut langit yang mendalam di tubuhmu tadinya milikku, tetapi kau melebih-lebihkan dirimu sendiri dan mencurinya dariku. Di mataku, kau seorang pencuri. Dan saya tidak pernah menoleransi pencuri. Di mata saya, pencuri harus mati dan barang-barang mereka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Tentu saja, jika kau ingin mati dengan cepat, maka hanya ada satu pilihan, yaitu dengan patuh menyerahkan tanaman rambat laut langit yang mendalam, berlutut di hadapanku, dan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Suara Su Yuan tenang tetapi penuh dengan kekejaman yang menyeramkan. Zu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, Maksudmu, bahkan jika aku memberimu tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam, kau tetap akan membunuhku. Su Yuan berkata dengan tenang, Sudah ku bilang kau pencuri. Kau mencuri sesuatu yang seharusnya menjadi milikku, jadi kau hanya bisa meminta maaf dengan kematianmu. Itulah tujuan akhirmu. Haha, aku pikir kamu sudah gila. Aku membeli tanaman rambat laut langit yang mendalam ini dengan uang sungguhan. Kamu tidak mendapatkannya, yang berarti kamu tidak memiliki kemampuan. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Su Yuan mencibir. Su Yuan tidak melanjutkan perdebatannya dengan Su Yuan. Sebaliknya, dia menatap wanita tua dan pria parubaya itu dan berkata, kalian berdua bisa pergi. Hanya ada satu hasil jika ikut campur dalam urusanku, yaitu mati dengan cara yang mengerikan. Begitu Su Yuan mengatakan ini, wanita tua dan pria parubaya itu membelalakkan mata mereka dan menatap Su Yuan dengan tidak percaya. Apakah air masuk ke kepala orang ini? Dia malah menyuruh mereka pergi dan bahkan mengancam mereka di depan mereka. Kalau orang ini adalah kekuatan penghancur keempat, mereka mungkin benar-benar akan enyahlah. Namun, kultivasi orang ini sama dengan mereka, hanya saja berada di puncak wabah ketiga. Dia malah berteriak di depan mereka. Bukankah ini agak terlalu sombong? Su Yuan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Su Yuan ini memang sedikit sombong. Mereka berdua berada di puncak wabah ketiga, tetapi Su Yuan ini begitu yakin bahwa ia dapat dengan mudah membunuh wanita tua dan pria parubaya itu. Rekan Taois, apa maksudnya dengan ini? Kalian sebenarnya ingin kami enyahlah. Apa hak kalian? Pria parubaya dari Sekte Dewa Peng menatap Su Yuan dengan tatapan tidak bersahabat. Auranya melonjak, dan niat membunuh melonjak. Ekspresi wanita tua itu juga tidak sedap dipandang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menatap dingin ke arah Su Yuan. Ekspresi menghina Su Yuan benar-benar memancing amarah wanita tua dan pria parubaya itu, dan mereka berdua ingin Su Yuan memberi mereka penjelasan. Bising, kalian seperti dua binatang, berteriak di hadapanku. Benar-benar menyebalkan, kata Su Yuan dingin. Huff, kau sedang mencari kematian. Kau benar-benar berani menghina kami berdua seperti ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri, dia melangkah maju dan langsung melesat ke arah Su Yuan. Pada saat pria parubaya itu melesat keluar, seluruh tubuhnya berubah, dan akhirnya berubah menjadi seekor burung emas raksasa. Itu sebenarnya adalah golden winged rock. Di sisi lain, wanita tua itu tidak bergerak. Dia hanya menonton dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menyiapkan formasi pembunuhan terkurung di sekitarnya untuk menjebak Zouan terlebih dahulu. Tingkatan wanita tua itu dalam formasi dao tidaklah buruk, dan sebenarnya telah mencapai tingkat tahap kenaikan. Namun, formasi jebakan maut penusuk langit ini tidak layak disebutkan kepada Zouan. Dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Namun, Zouan tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia diam-diam menyiapkan formasi besar tahap kenaikan setengah langkahnya sendiri di dalam formasi pembunuhan terkurung. Dia merasa bahwa Su Yuan bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak berani meremehkannya dan harus memperlakukannya dengan serius. 3548 Su Yuan berdiri di tempat dengan seringai di wajahnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan wanita tua dan pria paruh bayi itu. Suara mendesing. Burung rok bersayap emas itu sangat cepat. Dengan cahaya keemasan yang tajam, ia tiba dalam sekejap. Cakarnya yang besar menebas udara dan mencengkeram kepala Su Yuan. Cakar ini sangat kuat dan bagaikan matahari keemasan yang terbit, cukup untuk menghancurkan kepala Su Yuan. Puji Su Yuan tiba-tiba melancarkan pukulan. Tinju dan cakar itu saling bertabrakan, lalu cakar emas besar burung rok bersayap emas itu langsung meledak. Burung rok bersayap emas itu menjerit memilukan. Tiba-tiba ia mengepakkan sayapnya dan mulai terbang menjauh dari Su Yuan. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Senyum sinis di wajah Su Yuan menjadi semakin intens. Dia menghentakkan kakinya dan seluruh auranya berubah. Jika Su Yuan hanya seorang kultifator penyakit busuk daun tingkat 3 biasa, maka sekarang dia adalah gunung mengjulang yang sulit didaki. Dia dengan kuat menekan burung rok bersayap emas itu. Oh sial, apakah orang ini benar-benar seorang pembudidaya penyakit busuk daun puncak ketiga? Aura ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Burung rok bersayap emas merasakan aura Su Yuan tiba-tiba meningkat dan hatinya hancur. Ia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan ingin meningkatkan kecepatannya dan meninggalkan Su Yuan. Sayangnya, Su Yuan sudah menyerang. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan dan ia langsung mendarat di burung bersayap emas itu. Puji Kaki Su Yuan tiba-tiba mendarat di punggung burung rok bersayap emas itu. Energi yang mengerikan meledak, menyebabkan burung rok bersayap emas itu memuntahkan seteguk darah. Punggungnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kemudian, Su Yuan mencengkeram sayap emas burung rok bersayap emas itu dan dengan kejam robeknya. Kekuatan yang mengerikan meledak dan sayapnya terkoyak seperti kertas. Ah, sayapku! Burung rok bersayap emas itu menjerit dan jatuh. Darah kemasan berceceran di langit berbintang saat ia terus melolong. Tangan kanan Su Yuan menggapai punggung burung rok bersayap emas itu dan mencabut tulang belakangnya. Ah, bunuh aku! Burung rok bersayap emas hampir pingsan karena rasa sakitnya. Dia tahu bahwa Su Yuan jauh lebih kuat darinya dan dia pasti akan mati. Karena itu, dia mulai memohon kematian agar dia bisa menahan rasa sakit yang lebih sedikit. Su Yuan mencibir dan mengeluarkan batu giling emas. Dia melemparkan burung rok bersayap emas ke dalam batu giling. Puci! Puci! Apa itu? Saat burung rok bersayap emas dilemparkan ke batu giling, batu giling itu mulai berputar. Tubuh burung rok bersayap emas perlahan-lahan digiling menjadi bubuk oleh batu giling, berubah menjadi darah dan serpihan emas. Akhirnya, mengalir ke ember giok di bawah batu giling. Tubuh burung rok bersayap emas perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi bubur berdarah. Rasa sakitnya sungguh mengerikan. Burung rok bersayap emas menjerit berulang-ulang. Ia memohon belas kasihan Su Yuan agar ia bisa mati. Su Yuan sama sekali mengabaikan permohonan Golden Winged Rock untuk belas kasihan. Sebaliknya, dia menatap ular putih yang telah diubah oleh wanita tua itu. Ketika perempuan tua itu melihat bahwa burung rok bersayap emas dapat dikalahkan dengan mudah, dia berhenti. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak menyangka Su Yuan begitu kuat. Golden Winged Rock dapat dengan mudah disingkirkan. Su Yuan, aku tidak peduli dari mana asalmu. Jelas tidak bijaksana menyinggung Sekte Dewa Peng dan Sekte Sutra Emas di saat yang bersamaan. Ketika perempuan tua itu bicara, dia berubah menjadi seberkas sinar putih dan menghilang dari tempatnya dengan suara mendesing. Su Yuan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia memanggil jaring emas besar. Wanita tua itu, yang awalnya melarikan diri, langsung terperangkap oleh jaring dan ditarik ke depan Su Yuan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Masuk! Su Yuan mencibir dan melemparkan ular putih itu ke batu kilangan. Ah, ah, ah! Wanita tua itu terus menjerit. Suaranya begitu menyedihkan, dan tubuh ularnya yang besar terus-menerus digiling menjadi ampas berdarah. Ketika Su Yuan melihat keadaan menyedihkan pria parubaya dan wanita tua itu, dia sedikit mengernyit. Dia menatap batu kilangan emas itu dengan ekspresi terkejut. Aura batu giling itu sebenarnya sangat mirip dengan formasi pedang sembilan kesengsaraan di tubuhnya. Meskipun auranya jauh lebih tidak menakutkan daripada formasi pedang sembilan kesengsaraan, auranya jauh lebih kuat daripada artefak Dewa Penghancur Surga setengah langkah. Tatapan mata Azua Wen serius. Dia tahu bahwa batu giling emas itu pastilah artefak ilahi penghancur langit. Meskipun jaring emas yang baru saja dikeluarkan Su Yuan bukanlah artefak Dewa Penghancur Langit, itu tetap saja artefak Dewa Penghancur Langit setengah langkah. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menjebak wanita tua itu dengan mudah. Orang ini jelas bukan seorang kultifator dari galaksi ini. Tatapan mata Azua Wen menjadi sangat serius. Dia tahu betul bahwa tidak ada artefak ilahi penghancur langit di galaksi ini. Bahkan mungkin tidak ada teknik kultifasi penghancur langit yang lengkap. Namun, orang ini memiliki artefak ilahi penghancur surga dan dapat menggunakannya dengan terampil. Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini berasal dari seratus domain di luar wilayah tersebut. Mungkinkah orang ini dari klan hantu alternatif? Ekspresi Zua Wen waspada, dia memiliki pemahaman kasar tentang seratus domain di luar wilayah itu, tetapi hanya itu saja. Terlebih lagi, di seratus domain di luar wilayah itu, dia hanya memiliki musuh dengan klan hantu alternatif, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa Su Yuan di depannya ini berasal dari klan hantu alternatif. Seperti yang diharapkan, ini adalah langit berbintang di alam bawah. Bahkan seorang kultifator heavenbreaker setengah langkah pun sangat lemah. Esensi darah ini bahkan belum lengkap, jadi bantuannya terbatas bagiku. Su Yuan dengan santai menuangkan secangkir air darah dari ember giok di bawah batu kilangan, mencicipinya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak senang. Pada saat ini, burung peng bersayap emas dan ular putih di batu giling belum mati. Sepertiga tubuh mereka telah hancur berkeping-keping. Pada saat ini, ketika mereka melihat Su Yuan benar-benar mengkritik saripati darah mereka, mereka tak dapat menahan perasaan merinding. Mereka juga mencoba meninggalkan tubuh mereka dan melarikan diri dengan jiwa mereka, tetapi itu mustahil. Sebab, di dalam batu kilangan emas itu terdapat suatu kekuatan misterius yang justru memenjarakan jiwa dan raga mereka dengan kokoh. Adapun mereka, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuh mereka hancur menjadi debu. Kamu bukan seorang kultifator dari galaksi ini. Siapa kamu? Wanita tua itu memperhatikan kata-kata Su Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan takut. Orang mati tidak perlu tahu sejelas itu. Su Yuan menjawab dengan acu tak acu, lalu dia menatap Su Yuan yang berada di dalam formasi pembantaian kurungan dan berkata, Raja Racun Wanzong, sekarang kamu tahu keberadaan macam apa yang sedang kamu hadapi, kan? Berlututlah dengan patuh, serahkan semua yang kau miliki, dan bunuhlah dirimu di hadapanku. Dengan begitu, penderitaanmu akan berkurang. Kamu berasal dari klan mana di seratus domen di luar wilayah ini? Su Yuan tiba-tiba bertanya. Su Yuan yang awalnya tenang dan kalem benar-benar kehilangan ketenangannya. Pupil matanya mengecil seperti jarum saat dia menatap tajam ke arah Su Yuan, dan dia berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu tahu tentang seratus domen di luar wilayah ini? Su Yuan memang terkejut. Dia sangat jelas bahwa langit berbintang yang dimasukinya belum lahir selama beberapa era, dan para kultifator di sini masih bodoh. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui hundred domains di luar alam, apalagi seorang ahli Heaven Breaker yang telah memasuki hundred domains di luar alam. Bahkan Kaisar Timur Taeyi dan Kepala Pelindung hanya mengetahui bahwa ada dunia yang lebih besar seperti seratus domen di luar langit berbintang karena dia memberi tahu mereka. 3.549 Su Yuan terdiam sejenak. Dia menatap dingin ke arah Su Yuan dan berkata, Siapa kamu? Su Yuan tidak percaya bahwa seorang kultifator keliling dari alam bawah akan mengetahui tentang seratus wilayah dan bahkan mengetahui bahwa ada klan di seratus wilayah. Bukankah penting siapa aku? Selama kamu tidak memprovokasiku, kamu jalani saja jalanmu, dan aku jalani saja jalanku. Tidak akan terjadi apa-apa di antara kita. Kata Zu Yuan acuh tak acuh. Su Yuan mencibir dan berkata, Meskipun aku sangat penasaran mengapa kamu tahu tentang seratus wilayah, seekor semut sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membuatku mundur. Lagipula, karena kau tahu lebih banyak, kau harus mati. Tentu saja, aku akan dengan senang hati menerima apa yang ada di tubuhmu. Berbicara tentang ini, Su Yuan melambaikan tangan kanannya, dan batu giling emas di dekatnya melaju kencang. Wanita tua dan pria parubaya itu mengeluarkan teriakan tragis sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur dan hancur berkeping-keping. Tentu saja, Su Yuan menerima cincin roh dari wanita tua dan pria parubaya itu tanpa berkedip. Su Yuan menyingkirkan batu giling emas dan melangkah maju, seketika tiba di depan Zua Wen. Dia melambaikan tangan kanannya, dan formasi perangkap dan pembunuhan penusuk langit yang dipasang oleh wanita tua itu runtuh inci demi inci. Sementara itu, Su Yuan melangkah di depan Zua Wen dan melemparkan pukulan ke wajah Zua Wen. Zua Wen tidak berani ceroboh. Begitu Su Yuan melangkah di depannya, dia dengan cepat mundur dan mengaktifkan formasi pembunuh dan perangkap penusuk langit setengah langkah yang telah dia siapkan. Hmm, formasi pembunuh dan jebakan penembus surga setengah langkah. Kapan Anda mengaturnya? Ekspresi Su Yuan sedikit berubah. Dia segera merasakan niat membunuh yang mengerikan di sekelilingnya. Dan kekuatan ini langsung menyapu ke arahnya, ingin mencabik-cabiknya hingga hancur berkeping-keping. Su Yuan sangat kuat, tetapi dia terlalu ceroboh. Begitu niat membunuh itu muncul, dia terkena serangan. Tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah, dan dia memuntahkan setegup darah. Ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan bahwa ini bukanlah formasi perangkap dan pembunuh setengah langkah penembus langit biasa. Sebaliknya, ini adalah formasi perangkap dan pembunuh setengah langkah penembus langit tingkat atas. Bahkan seorang penggarap Blight kelima akan merasa sulit lolos dari perangkap tingkat atas dan formasi pembunuh tersebut. Meskipun Su Yuan kuat, dalam pertarungan satu lawan satu, masih ada jarak antara dia dan kultifator Blight kelima di alam bawah. Hanya dalam sekejap, keempat anggota tubuh Su Yuan hancur oleh niat membunuh dari konfinemen Kiling Array. Namun, reaksi Su Yuan sangat cepat. Saat keempat anggota tubuhnya hancur, dia sudah mengeluarkan batu kilangan emas. Batu giling emas melayang di atas kepala Su Yuan, memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Niat membunuh di sekeliling lenyap begitu saja saat menyentuh cahaya keemasan di permukaan batu kilangan emas. Su Yuan bersembunyi di bawah batu kilangan emas. Napasnya cepat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, anggota tubuhnya yang hancur perlahan pulih. Baru saja, dia telah dihantam langsung oleh formasi pembunuh kurungan kelas atas ini, dan luka-lukanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saya ceroboh. Aku tidak menyangka kau ternyata adalah seorang master formasi ilahi pemecah surga setengah langkah, dan kau bahkan berani menipuku. Dalam proses pemulihan, Su Yuan menatap Su Yuan, yang tidak jauh dari formasi pembunuhan kurungan, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya, terutama setelah datang ke alam bawah. Dia memiliki artefak ilahi pemecah surga, serta banyak artefak ilahi kelas atas, yang memungkinkannya memandang rendah semua orang di sini. Bahkan jika seorang kultifator blight kelima datang, mereka kemungkinan besar akan menderita di tangannya. Namun sekarang, dia benar-benar menderita kerugian, dan itu terjadi di tangan seorang kultifator blight tingkat kedua. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan bagi Su Yuan. Su Yuan sedikit mengernyit. Ia melihat batu giling emas di atas kepala Su Yuan dan berpikir bahwa benda ini memang artefak ilahi penghancur surga. Kekuatannya luar biasa dan dahsyat. Dia tahu betul bahwa jika Su Yuan tidak pulih, kekuatan batu giling emas ini sudah cukup untuk menghancurkan formasi pembunuh kurungan yang telah diadirikan. Bajingan, tunggu saja, saat aku pulih dari luka-lukaku, itu akan menjadi saat kematianmu. Su Yuan mencibir. Dengan batu kilangan emas di tangannya, dia sangat percaya diri. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan batu kilangan emas, sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di langit berbintang ini. Dan orang yang berani menipunya itu sudah menjadi orang mati di matanya. Su Yuan, kau pikir kau satu-satunya yang punya artefak ilahi penghancur surga? Bibir Zua Wen melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, dia mengaktifkan salah satu pedang suci dari formasi pedang sembilan kesengsaraan dari dunia agungnya. Suara mendesing. Pedang ilahi sembilan kesengsaraan memancarkan cahaya sembilan warna yang terang saat keluar dari dunia besar Su Yuan dan muncul di langit berbintang. Pedang ki yang mengerikan menyebar ke seluruh langit, dan langit berbintang dalam radius ratusan juta mil pun terpengaruh oleh pedang ki yang mengerikan ini. Langit pun runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi tempat yang mengerikan dan berbahaya. Wah! Pedang dewa sembilan kesengsaraan melesat dalam sekejap dan mendarat di batu giling emas. Dengan suara, ding, batu giling emas itu terguncang oleh pedang dewa sembilan kesengsaraan. Cahaya keemasan yang menyilaukan di permukaannya sebenarnya jauh lebih redup dari sebelumnya. Wajah Su Yuan pucat, formasi pedang sembilan kesengsaraan memiliki total sembilan pedang dewa. Sudah sangat melelahkan baginya untuk mengaktifkan hanya satu dari mereka. Jika kesembilan pedang itu digunakan bersama-sama, dia mungkin akan kelelahan sampai mati bahkan sebelum dia bisa membunuh musuh. Namun, dia telah membuat kemajuan besar. Perlu diketahui bahwa ketika pertama kali memperoleh formasi pedang sembilan kesengsaraan, dia terluka hanya karena menyentuh pedang ki. Sekarang kultivasinya telah jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dia hampir tidak mampu menahan ki pedang yang mengerikan dari pedang ilahi sembilan kesengsaraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pedang ilahi sembilan kesengsaraan dihujani puluhan kali oleh batu kilangan emas. Setiap kali, langit berbintang di sekitarnya runtuh dan hukum menjadi kacau. Di bawah pemboman pedang ilahi sembilan kesengsaraan, cahaya kemasan di sekitar batu giling emas menjadi redup. Tentu saja, pedang ilahi sembilan kesengsaraan juga menjadi jauh lebih lemah. Setidaknya, pedang ki tidak sekuat sebelumnya. Apa, kau sebenarnya juga punya senjata ilahi penghancur surga? Aura senjata ilahi anda benar-benar melampaui level pertama. Mungkinkah itu adalah senjata ilahi pemecah langit level kedua? Saat Suyuan melihat pedang ilahi sembilan kesengsaraan milik Zuawan, seolah-olah dia telah melihat hantu dan berteriak keras. Dia memang merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang di alam bawah memiliki senjata ilahi penghancur surga? Mungkinkah identitas orang ini juga berasal dari seratus alam luar? Tiba-tiba pikiran seperti itu muncul dalam benak Suyuan, dan pikiran itu menjadi semakin kuat. Kalau tidak, bagaimana orang ini bisa tahu tentang seratus alam luar dan memiliki senjata ilahi penghancur surga? Perlu diketahui bahwa batu giling emasnya hanyalah senjata ilahi pemecah langit tingkat pertama. Itu jauh dari senjata ilahi pemecah langit tingkat kedua. Jika dia terus bertarung dengan Zuawan ini, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zuawan juga menemukan bahwa pedang ilahi sembilan kesengsaraan memang lebih kuat daripada batu giling emas. Dia samar-samar menduga bahwa tingkat batu giling emas ini bahkan lebih rendah daripada pedang ilahi sembilan kesengsaraan. Itu seharusnya adalah senjata ilahi pemecah surga tingkat pertama. Formasi pedang sembilan kesengsaraan adalah formasi pedang yang dibentuk oleh sembilan pedang ilahi pemecah surga. Kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi pemecah surga tingkat kedua. Namun, dia tidak dapat mengendalikan formasi pedang tersebut. Pedang ilahi sembilan kesengsaraan yang dia kendalikan sekarang sebenarnya bukanlah senjata ilahi pemecah surga tingkat kedua. Itu juga merupakan senjata ilahi pemecah surga tingkat pertama. 3550 Rekan kultifator, Anda pasti juga dari 100 domain, kan? Saya Su Yuan dari Huxley. Karena kita berasal dari tempat yang sama, mari kita berhenti di sini. Su Yuan buru-buru berkata. Mata Zhuawan berbinar. Sepertinya Su Yuan juga berasumsi bahwa dia berasal dari klan lain yang merupakan keturunan dari 100 domains. Namun, ini tidak mengejutkan. Tingkat kultifasinya tidak tinggi, tetapi kekuatannya luar biasa dahsyat. Ditambah dengan fakta bahwa ia memiliki heavenbreaker divine tool, tidak mengherankan jika Su Yuan memiliki pemikiran seperti itu. Mengapa kau turun ke alam rendah ini? Mata Zhuawan berbinar. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Dia sudah merasakan adanya bahaya. Banyak klan dari 100 domains telah menyadari wilayah ruang ini. Pertama, itu adalah Binghui dari Alternate Ghost Klan. Sekarang, itu adalah Su Yuan dari Huxley. Ketika Binghui turun, dia hanya datang untuk Sakyamuni. Lalu, mengapa Su Yuan datang? Jika elit sejati dari 100 domains turun di masa depan, maka wilayah angkasa ini akan benar-benar tamat. Tidak akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Jangan bilang kau tidak tahu mengapa aku turun. Klanmu mungkin mengirimmu ke sana untuk mengumpulkan takdir purba, benarkan. Anda harus tahu bahwa semakin sedikit buah langit berbintang yang tidak memiliki pemilik di pohon Hong Primordial. Buah langit berbintang ini hanya dipelihara dalam waktu yang singkat, sehingga banyak klan yang tidak menyadarinya. Selain itu, tidak ada pembudidaya pemecah langit yang lahir di wilayah angkasa ini, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk bergerak. Karena klanmu juga telah menemukan buah langit berbintang ini, maka kedua klan kita dapat bergabung dan berbagi sumber daya utama dari buah langit berbintang ini. Su Yuan telah memastikan bahwa Zhuowen berasal dari salah satu klan di 100 wilayah, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dan berbicara tentang tujuannya datang ke sini. Zhuowen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang disebut takdir utama itu. Namun, dari mata Su Yuan, dia bisa melihat bahwa takdir utama ini jelas bukan hal biasa. Selain itu, itu juga merupakan harta yang sangat berharga bagi para elit dari 100 domains. Husli begitu baik hati mau berbagi takdir purba dengan kita. Zhuowen mencibir. Dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari Su Yuan. Su Yuan mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Husli sangat beruntung karena dapat menemukan langit berbintang primitif ini terlebih dahulu. Seperti yang kau tahu, Husli berada di dasar 100 territories. Kita tidak boleh menyinggung klan lain. Karena kau sudah menemukannya, rekan Daois, masalah ini pasti tidak bisa disembunyikan dari petinggi klanmu. Daripada bertengkar denganmu dan membocorkan rahasia tempat ini, aku lebih suka membagi rahasia ini denganmu. Dengan begitu, semua orang akan punya daging untuk dimakan. Pada titik ini, Su Yuan menatap Zhuowen dan berkata dengan suara yang dalam, Setelah berbicara begitu lama, aku masih belum bertanya dari klan mana kamu berasal. Saya berasal dari klan Suanong. Zhuowen menjawab dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia hanya tahu tiga klan di seratus wilayah alam luar, yaitu klan Suanong, klan hantu dunia lain, dan klan tak berhati. Dia baru saja mengetahui tentang klan Heksu. Alasan mengapa dia tahu tentang ketiga klan ini tentu saja karena roh perkakas kapak pembelah langit telah memberitahunya bahwa ketiga klan ini telah bergabung untuk menghancurkan klan Pangu. Mereka adalah musuh besar klan Pangu. Sekarang Su Yuan menanyakan hal itu, Zhuowen tentu saja dengan santai menyebutkan sebuah klan. Aku tidak menyangka rekan Daois berasal dari klan Suanong. Untungnya, itu hanya kesalahpahaman di antara kita. Ketika Su Yuan mendengar tentang klan Suanong, matanya penuh ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia gembira. Jelas, klan Suanong seharusnya jauh lebih kuat daripada Husli di belakang Su Yuan. Kalau tidak, Su Yuan tidak akan menunjukkan ekspresi takut seperti itu. Rekan Daois, bisakah kau menyingkirkan arai perangkap dan pembunuh terlebih dahulu, baru kita bisa membahas masalah kerjasama. Su Yuan masih diselimuti cahaya batu kilangan emas. Wajahnya pucat saat dia menatap Su Yuan dan memaksakan senyum. N, aku akan menyingkirkan perangkap dan membunuh Arai. Su Yuan menganggup dan langsung menyingkirkan trap N kill Arai yang ada di sekeliling mereka. Melihat bahwa susunan perangkap dan pembunuh telah disingkirkan, Su Yuan menghela nafas lega dan tampak santai. Tepat saat dia hendak meminta Su Yuan untuk menyimpan pedang surgawi sembilan kesengsaraan, pedang surgawi sembilan kesengsaraan yang tergantung di udara tiba-tiba berubah menjadi busur dan menghantam batu giling emas. Pada saat yang sama, Su Yuan mengeluarkan pedang surgawi sembilan kesengsaraan lain dari dunia makro dan jatuh ke batu giling emas dari arah lain. Batu giling emas itu sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Sekarang, di bawah serangan gabungan dari dua pedang surgawi sembilan kesengsaraan, banyak retakan muncul di permukaannya. Engah! Su Yuan memuntahkan setegup darah dan terlempar mundur. Batu giling emas itu sudah kehilangan kilaunya dan terlempar ke samping. Batu giling itu tidak ada bedanya dengan batu giling biasa. Kamu, kamu tidak menepati janjimu. Su Yuan meraung marah dan mengutuk Zua Wen. Akan tetapi, tidak lama setelah Su Yuan selesai bicara, seberkas cahaya pedang melesat, langsung memotong lengannya yang baru direkonstruksi dari bahunya. Zua Wen perlahan berjalan ke sisi lengan yang terputus. Dengan jentikan tangan kanannya, dia mengeluarkan jimat dari telapak salah satu lengan. Dia memegang jimat itu di tangannya dan melambaikannya di depan Su Yuan. Dia mencibir dan berkata, bukannya aku tidak menepati janjiku, tapi kamu yang tidak menepati janjimu. Di satu sisi, kau bilang kau ingin bekerja sama denganku, dan di sisi lain, kau mencoba mengulur waktu untuk mengaktifkan jimat di tanganmu. Aku benar-benar merasa lelah bekerja sama dengan orang sepertimu yang hanya omong kosong belaka. Kempat anggota tubuh Su Yuan terputus lagi. Dia berbaring di atas meteorit yang ditinggalkan dan menatap jimat di tangan Zua Wen, wajahnya sangat pucat. Indra ketuhanan Zua Wen sangat kuat. Ketika Su Yuan diam-diam melakukan trik, indra ketuhanan Zua Wen telah mendeteksinya, jadi dia segera bertindak. Rekan Taoise, tadi semuanya salahku. Aku dirasuki. Bagaimana kalau begini, kita terus bekerja sama dan lupakan masa lalu. Selain itu, aku pasti akan memberimu lebih banyak keberuntungan primordial dalam pembagian keberuntungan primordial. Su Yuan buru-buru berkata, lupakan saja, aku akan mencari keberuntungan primordial sendiri. Sedangkan untukmu, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Saat Zua Wen berbicara, tangan kanannya mencengkeram bagian belakang kepala Su Yuan dan tiba-tiba mengeluarkan jiwa ilahinya. Rekan Taoise, apa yang sedang kamu lakukan? Jiwa ilahi Su Yuan panik dan terus-menerus berteriak. Namun, Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memenjarakan jiwa ilahinya dan melemparkannya ke dunia besar. Ketika Zua Wen mengekstraksi jiwa ilahi Su Yuan, ia menemukan bahwa ada jejak yang sangat kuat di dalam jiwa ilahinya. Jika jiwa ilahi Su Yuan dihancurkan di sini, ia takut ahli dibalik husli akan segera mengetahuinya. Lagipula, sekarang bukan saatnya untuk membunuh Su Yuan. Dia masih punya banyak pertanyaan yang belum dia pecahkan. Dia hanya bisa mencari tahu dari Su Yuan. Terutama keberuntungan primordial, dia selalu merasa bahwa keberuntungan primordial sangat penting bagi alam semesta mereka. Jika keberuntungan primordial dilucuti oleh para ahli dari Hundred Domains, itu pasti akan menjadi bencana bagi alam semesta. Sudah saatnya mencari tempat untuk melampaui kesengsaraan. Mata Zua Wen berkedip dan dia langsung meninggalkan tempat itu. Tujuan dari pelelangan ini adalah untuk membeli tanaman rambat penyetel Laut Langit Misterius. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia tentu tidak sabar untuk melampaui kesengsaraan dan maju ke wabah ketiga. Terima kasih telah menonton!